Halo guys, selamat datang kembali di LesMotorClip Channel, dengan gue Mike, dan kali ini gue akan nge-vlog, gue akan bawa jalan motor Kawasaki ZX-636 terbaru, tahun 2020, milik customer kita yang ada di Bandung, nah jadi motor ini kalau kalian belum menonton full reviewnya, full reviewnya ada di sini, linknya, bisa langsung di klik, atau bisa langsung dibaca di box deskripsi, jadi kali ini gue akan mencoba, jadi setelah dipasang semuanya, pengen banget gue nyobain, dan udah lama juga gak nge-vlog, jadi gue akan bawa motor ini, sekalian gue vlogin, nah jadi ada banyak banget, ini udah full, proyeknya itu udah habis kira-kira 200 jutaan ya guys, yang langsung dibawa ke LesMotor, langsung di over-upgrade di LesMotor, nah jadi gue akan vlog sambil bawa, tapi gue mau jelasin dulu soal U-Tune di sini guys, ini dia, boleh ikut ke sini, oke, nah yang pertama ini, yang pasti kita udah ganti akos atau button, nih, jadi ini ada engine off, ini gue on-in dulu, lalu gue, oke, nah lalu gue akan setting dulu, ini speedometer deh, ini udah gue pilih ke power-nya ke full, KTX-nya gue pilih satu, lalu gue mau pake U-Tune-nya dulu nih, gue setting dulu dari sini, tracing control gue off-in, karena gue gak suka ada tracing control, nah lalu ini untuk elektronik ini balance-nya, ini bisa kita naikin satu or dua, jadi ini nanti dia mapping-nya sesuai, kalau naiknya kan sesuai, kalau kita bikin lebih kering, kita bisa turin ke satu, atau kalau kita mau lebih basah, kita bisa langsung tambahin satu, jadi ini nanti dilihat aja sesuai dengan kondisi jalanan, kita butuh lebih basah, atau lebih kering, quick shift ini udah ada di sini ya, jadi ini udah, ini udah sensornya pun juga sudah nyala, lalu ini launch control-nya, oke, launch control-nya akan gue on-in, nah, launch control fungsinya untuk ini guys, kita aja gue gas, ini saya langsung ngederet guys, oke, langsung aja gue mau berangkat, sambil siap-siap dulu, nah ini gue gak pake sarung tangan nih, sudah bisa lalu hitun, ini jaketnya Alpinslar, beijar, warna biru, oke guys, langsung aja kita cobain, ini dia Kawasaki ZX 636 tahun 2020, ini kilometer masih 10, jadi langsung dikirim dari Bandung ke Leis Motor, mari kita buka dulu spionnya, oke, oh, ini spionnya pake yang punya ZX 10 ya guys ya, lampusannya juga nyala, tuh ya, lampusannya nyala, oke, let's go, belakang kosong, tapi depan macet, Yes, enak sekali ini motor, jadi cerita motor ini memang cukup panjang, tapi tidak berdrama, alias, asik banget sih pemiliknya, jadi pemiliknya ini langsung WA gue, langsung, tolong dong listen, gue mau modifikasi ZX 636 terhead on dan terlengkap, nah, jadi langsung gue bikin listnya, langsung gak pake baby boo, oke, langsung kiri motor, dari Bandung menuju Leis Motor, dengan bantuan dari Brownico, dari The Bike Brothers, motornya sudah sampai di Jakarta, dan waktu itu semingguan lah ya, kira-kira prosesnya untuk pengerjaan motor ini, listnya panjang banget guys, jadi, ini itu, ini itu, pelak warna biru, dan yang gue suka adalah kombinasinya warna hijau dan biru, pokoknya kalau hijau-biru itu kayak, udah Leis Motor banget gak sih, kayak kombinasi warna hijau dan biru itu tuh emang Leis Motor banget gitu, nah ini gue sekalian mau nyobain dulu motornya, mau macet, nah jadi memang ini udah full banget ya, semua, aksesorisnya dari Leis Motor, kalau kalian belum nonton videonya itu, langsung aja klik, jadi ini gue hanya ingin merasakan hasil modifikasi dari Leis Motor, upgrade-upgrade yang barang-barang dari Leis Motor, gitu, suaranya enak banget ya, Austin Racing ditambah dengan pipa titanium dari Carbon, full biru, kebetulan orangnya pengen banget yang full biru, jadi ya memang kombinasinya hijau dan biru, jadi ya begitu, ini kalau kata Jakarta Roads ada pure soundnya, gitu ya, dengeran gak sih guys, mudah-mudahan kedengeran ya guys ya, suaranya tuh enak banget, dan ini motornya juga enak banget ya guys ya, kalau Saki ZX36 2020 tuh emang enak banget, udah ada quick shifter dari sananya, terus udah gitu juga, nunduknya menurut gue sih pas sih, gak terlalu nunduk banget, dan enak motornya, wih, ini motor sih emang bisa dibawa banget liar ya, terus pengeremannya juga ada enak, pake Brimbo GP4RX, ngerem juga pede, ini sih fix, si rem belakang sih gue gak pake sama sekali, muter, aduh depan mencet banget ya, sebenernya sih gue udah agak kesorean sih ini nge-vlog, ya cuma karena motornya kebetulan baru keluar, coba aja sih, wih, quick shift-nya, enak banget, emang quick shift-nya bukan pabrik ya, jadi enak banget, wah motornya udah siap banget nih pulang Bandung, semuanya udah mantap sekali, udah rapi banget, nah biasanya tuh pengganti yang, kenapot full system ya, di 4 silinder kayak 2 silinder, kadang-kadang suka berubet-ubet gitu ya, nah ini yang gue rasakan adalah karena sudah penggunaan rapid bike, jadi tuh dia auto-tune, jadi dia kayak menyeting sendiri itu motor ini, jadi dia sesuaikan dengan kebutuhan motornya, kalau kayak ini motornya full system, dia tuh udah bisa ngebaca sendiri, kenapotnya apa, butuh pengeluaran bensinya tuh berapa, jadi anak banget motornya gak pake ngeden-geden guys, gak pake berubet-berubet dan enak banget, aduh gue tuh pengen banget sebenernya nungkut agak jauhan, tapi tuh ini macet banget ya guys ya, masa gue cuma muter-muter, race-muter doang sih, oke, wait a minute, coba kita out sini, kesini saya gak macet ya, nah sebenarnya ini motor, apalagi yang kurang ya, sebenarnya ada beberapa sih yang kurang, kayak misalnya tutup tanki itu belum ada, karena ada giga zoom aja belum ada, kebetulan kita lagi habis, cuma nanti kalau ada, pasti si bro mau banget, terus kemungkinan nanti footstep, lalu ini steering damper juga udah pake off-link sih guys ya, nah yang sebenarnya sangat disayangkan, sama kayak di video sebelumnya, off-link sebelakannya belum ada, belum masuk, jadi ya masih menunggu gitu lebih tepatnya, oke, terus ini dulu, nah ini dia guys, suaranya sih bisa gue bilang, kenceng bus, tapi juga gak berisik banget gitu, jadi kayaknya pas, pas banget, suka banget aku tuh, nah yang gue suka lagi adalah, memang, kopling dari ZX-636 2020 ini, memang gak berat ya, bawaannya, tapi kalau ini udah kita ganti pake gale speed, ini memang pivotnya itu, dia memang pivot 28, memang dia itu sedikit lebih, pivotnya sedikit lebih besar, dibanding yang Aco 1, kalau Aco 1 kan, biasanya kan 24 tuh, memang lebih enteng yang Aco 1 24, tapi kalau untuk si feel akselerasi, ini lebih dapet sih, jadi kadang-kadang memang, kalau kita ambil yang 24, yang enteng banget itu, memang yang kita korbankan adalah, akselerasinya sedikit, gitu, makanya kayak, kalau Aco 1 tuh ada sedikit-sedikit feel, kayak slip ya, cuma kalau ini tuh kayak pas banget sih, kalau pake gale speed, gue tuh berasa kayak, secara akselerasi ini lebih dapet, gitu, gak pake, biasa tuh kalau ke enteng kan, kanan tuh sedikit gitu kan, nah kalau ini tuh enggak, memang pas banget kalau yang ini, gitu, jadi ya memang kalau kalian, lagi pengen cari kopling, yang ringan juga, tapi pengen yang akselerasinya juga dapet, ini bisa pake gale speed, gitu, Aco 1 juga dapet akselerasinya, cuma memang kalau dibanding sama ini, gale speed, dia masih depan dari gale speed sih, gitu, masih lebih kayak, apa ya, akselerasinya itu loh, perpindahan giginya itu loh, lebih dapet, gitu, nah cuman karena berhubung ini juga, udah pake quick shift ya, gitu, jadi juga tetep aja, enak, lalu, oh yang gue rasakan adalah, di tempat duduknya ini, udah pake Urimoto guys, sama dalamnya itu udah pake gold gel, jadi, gue berasa sih emang, duduknya jauh lebih nyaman ya, dibanding yang standar, gitu, lebih empuk juga, udah gitu looknya juga lebih mewah sih, gitu, udah gitu sebenernya fungsinya gold gel juga, kalau diparkir panas gitu, dia tuh lebih cepat mengedam panas, namanya premium Urimoto gold gel, tuh, sama belakang juga udah dipakein, jadi satu set keren banget sih, jadi masuk banget warnanya kan, sampai sih bro Harald aja, sampai WA gue, jangan lupa ya, kalau udah dateng, dia harus sisain satu pasang, siap bro Harald, oke, nah ini, kita minyak krimnya pake Ipon, minyak krim Ipon itu memang halus banget, dan warnanya tuh, kuning ya, jernih sih, dan dia dot 4, jadi gak bermasalah, untuk kayak master rem-master rem gitu, seal-sealnya suka gak bermasalah, pakailah Ipon, nah ini kita juga udah gantiin Oli, Olinya juga pake Ipon nih, nah Oli Ipon ini udah diganti, kita pake yang full synthetic, sama ganti filter Oli sekalian, gitu, jujur aja gue belum pernah bawa ZX-636 2020 sejauh ini sih, gitu, biasanya tuh cuma kayak muter toko ruang, dan kali ini gue bawa cukup jauh, dan feel-nya tuh kayak hampir sama sama yang ZX-6 yang lama sih ya, kayak gak berubah, tetep feel-nya sama, ini yang kayak salah satu yang gue suka dari Kawasaki sih, feel-nya tuh gue dapet banget kalo Kawasaki, gak tau kenapa, gitu, kalo gue muter Eropa tuh gue ada kayak raga, rada GPR gitu guys, oke, depan macet, kita skip dulu, skip, oke guys, kembali lagi, dan, kita lagi ngomongin gas spontan ya guys ya, jadi gas spontan atas Sato ini, dipasang disini, jadi memang gasnya itu, jadi gak usah full juga, dia tuh udah enteng, itu fungsinya, dan lalu udah bonus grip, hand grip dari Ako Sato, cuma kebetulan ini yang, produksi tahun lalu ya guys, jadi yang baru itu udah gak begini, jadi, pemiliknya ini merupakan salah satu, the lucky one, yang bisa dapet hand grip Ako Sato, yang versi ini, tuh, oh ibadah itu gue lagi ngomongin spion, jadi spionnya ini gue suka banget sama spion ZX-10, kenapa? karena itu dia lebar, selain dia lebar, juga depannya kan ada lampu sen tuh, ini keliatan banget, jadi tuh, jadi, kesan-kesan moginya itu dapet banget, gitu, dan bahkan ini gue pernah lihat, dipasang di, Ninja 250 FE, sama CBR 250 R, bisa juga, memang agak caplang sih, agak gede, cuman kalau kayak buat secara fungsi tuh, dapet banget guys, oke, oke, ini, wups, yuhu, aman, manuvernya, dengan ban Michelin Power RS, 120 R190, enak banget, tapi ini emang dimotar sih, emang enak sih, enteng juga ya, thanks cari, yes, wuhu, 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 mermenya enak banget guys, bener-bener, mermenya tuh alus banget, ini kayak, why I love, Brembo, eh, kalau udah masalah rem, udah Brembo lah, jangan dilawan, motornya enak, upgrade-nya pas sekali dan look-nya juga jangan ditanya itu udah mantep banget deh look-nya ya mewah dengan kombinasi hijau dan biru, biasalah ya lace motor banget deh pokoknya kombinasinya gue tuh kayak pernah dapet komplimen gitu guys dari orang, wah kalo liat modifikasi lace motor tuh udah tau banget deh gitu ya hijau-biru tuh udah pasti dari lace motor deh kayak udah identitinya lace motor banget ya menurut gue itu sebuah komplimen ya berarti tuh modifikasinya lace motor tuh banyak yang ngelirik, banyak yang tau gitu banyak yang ikutin gitu banyak banget deh trend-trend yang udah kita bikin yang udah jadi banyak jadi trend apa sih wih gila nih mohon maaf bukan mau kencangan di gang ya cuma ketes aja dikit-dikit kok masih dalam batas ambang wajar oke guys, kayaknya gue akan segera kembali lagi nih ke lace motor ya gue udah jam 5.49 nih, mohon maaf nih udah waktunya pulang kayaknya nih, Cinderella udah harus tidur kayaknya nah jadi ini guys, sedikit vlog gue ngobrol-ngobrol sedikit tentang ZX636 2020 ini lever yang 2020 suka banget gak mau motor ini, karena memang dari dulu tuh bawa ZX6 tuh emang suka banget gitu nah terus kebetulan, gue mau mengucapkan juga thank you untuk pemiliknya gitu ya, bro N inisialnya lalu terima kasih juga untuk klubnya, KNC Bandung, KNC Sulawesi untuk supportnya gitu ya terima kasih banyak buat bro sudah mempercayakan ke lace motor terharu banget aku tuh, gitu ya no drama, semuanya berjalan dengan lancar dan smooth thank you sekali I love you 3000 dan itu aja guys dari gue, jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe ke lace motor youtube channel semoga kalian suka sama video ini ya, semoga berfaedah nge-vlog, nge-vlog, dalam banget gue gak nge-vlog tapi gue janji gue akan nambah lagi konten vlog buat kalian ya, supaya melatih juga pembicaraan spontaneous gue ya, itu aja guys dari gue, Lais Motor jadi gue Mike jadi jangan lupa untuk like, share, and subscribe ke lace motor youtube channel gue Mike, and I'll see you again in the next video apapun itu videonya, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya subscribe, dan like, oke? gue Mike, and I'll see you again next time bye sub indo by broth3rmax